Jajaran polisi sektor Banjarmasin Utara berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1,3 kg selasa tadi. Barang terlarang ini rencananya untuk diedarkan pada malam pergantian tahun nanti. Bersama barang bukti berupa 13 paket sabu, uang tunai, HP dan mobil, polisi berhasil mengamankan seorang warga bernama Ardian Shah yang diduga sebagai kurir. Menangkap barang meram, narkoba jenis sabu. Jadi asal sabu-sabu ini adalah narkoba dari Kalimantan, Tengah. Yang mana ditangkap di depan rumah sakit Masari Saleng. Jadi tersangkat nama Ardian Shah alias Andut. Dia ini adalah suruhan daripada Gareng. Yang informasi nama Gareng, nama alias ini orang Kalimantan yang sedang jalani. Tapi ada kemungkinan Gareng ini dilapas, lapas di halapan di Kalimantan sana. Penangkapan ini berawal dari informasi warga yang mengetahui adanya transaksi narkoba dalam jumlah besar. Pelaku memanfaatkan momentum pilkada untuk mencari kelengahan aparat. Sekali pengantaran, Ardian Shah dijanjikan mendapat upah 7 juta rupiah. Ini diikuti oleh anggota kita, sampai kebetulan kalau malam kan aksesnya agak tersendat jalan di sini. Kita tangkap di depan Masari Saleng ini, menuju perjalanan arah pelangkah sana. Menjemput ke sini. Dia ngambil, ngambil, dia suruh, dia akan dibawa ke sana. Jadi, mungkin Bapak Wati lupa, jadi dia mengambil barang di sini akan dibawa ke sana. Ada momennya, pasti momen tahun baru. Memang sistem mereka yang kita ada cukup kecil. Diduga sabu 1 kilo lebih ini diarahkan oleh seseorang dari dalam jeruji penjara. Pelaku dijerat pasal 114, jungto 112, maksimal hukuman mati. Satyanaka, Karsel 1net.